Intro Berdasarkan laporan warga, akhirnya Bandar Sabu yang merupakan target operasi satres narkoba Polres Temu berhasil diringkus di desa Telukasairambahan, kecamatan Temu Ulu. Bandar Sabu berinisial F, pemuda 20 tahun warga desa Teluk Kembang Jambu tersebut, sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri ke dalam kebun saat petugas melakukan penyergapan. Akhirnya Bandar Sabu F tak berkutik setelah polisi menghadirkan timah panas di kakinya. Dari tahan tersangka F diamankan paket sabu bernilai jutaan rupiah. Kena mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka F diamankan 50 rastebo. Kasatres narkoba polres sebuah KBP Subhan mengatakan, ada dua tersangka lainnya yang merupakan teman F berhasil kabur dari sebuah petugas. Ini tersangka ini tiap kita, ini peradaran kebunannya sangat besar, yang pertama itu CDB dan Bonis, yang kedua, kita rencanakan baik diantarannya ramah, itu berdarahnya besar dan sulit untuk masuk ke sana, tapi dia berhasil terutama. BAB kemarin kita amankan 30,82 gram, jadi kalau dia ubah untuk sekitar 36 juta. Pada perangkapan sebenarnya tiga orang, kita tangkap di lokasi perkebunan. Sehingga pada perangkapan mereka ada yang di luar, ada di pondok. Jadi pada saat itu, nampak-nampak kejaran jauh, dia langsung lari. Kita kejar, yang dua, ada apa satu, satu orang, jadi lari. Pada saat dia lari, tidak jauh, jadi kita tembak. Kita lakukan upaya terasa yang terukur, sehingga terjatuh, tidak bisa kita makam. Dari Jambi, Mas Mullah di Triberata TV, Salam Triberata.